Setelah resmi memiliki struktur organisasi yang baru, Kadin Indonesia menggelar rapat perdana Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui peningkatan lapangan pekerjaan serta mengembangkan pelaku UMKM menjadi bahasan utama dalam rapat kali ini. Setelah dilantik pada Oktober 2021 lalu, Kadin Indonesia bersiap membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kadin Indonesia berkomitmen meningkatkan efisiensi dunia usaha, memperluas lapangan kerja, dan mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan serta UMKM. Hal ini menjadi bahasan utama dalam rapat perdana Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2021-2026. Job creation, bagaimana kita bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, disinilah tugas daripada pengusaha, pengusaha mikro sampai besar semuanya, karena setiap pengusaha itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan hanya pemerintah, dan kami juga sadar bahwa tidak bisa sendiri, karena itu banyak dikengandangkan kolaboratif, dan juga kami ini tidak hanya kaum tertentu, tapi mesti juga melibatkan banyak pihak, termasuk UMKM dan masyarakat luas. Tadi kita bicara juga mengenai banyaknya kaum santri, yang jangan-jangan bisa menjadi tulang punggung pengusaha ke depan. Mencetak lebih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah diakini akan membawa Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang tangguh pada 2045 mendatang. Saya secara pribadi punya passion ya, jadi punya satu keinginan masyarakat UKM khususnya yang masih kecil-kecil itu bisa tumbuh, karena Indonesia itu bisa besar hanya kalau jumlah kelompok produktif ini diperbanyak. Bukan itu-itu saja, sehingga penciptaan lapangan pekerja itu bisa lebih masif, kemudian penerimaan pajak juga bisa lebih besar. Sebagai wadah perwakilan pengusaha besar hingga mikro, Kadim Indonesia akan bermitra dengan pemerintah, memberikan kontribusi dan berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan Ainews melaporkan.